Ini dong, itu kan warga negara Latvia yang ditangkap di depok, kan? Nah. Pemirsa dan juga MZ, ini ada aksi pencuran handphone dan uang, terekam kamera CCTV. Mencarkan aksinya, si pencuri masuk ke dalam konter dengan cara membobol tembok samping. Berikut tiputannya. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa tawuran antar warga kembali pecah di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan tembakan gas air mata. Untuk mengubarkan kedua kubu warga bertikai. Pemirsa mengaku sangat sayang dan berat berpisah dengan hewan langka yakni Owa, Kalimantan. Seorang warga menangis saat menyerahkannya ke BKSDA Post Jaga Sampit. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Fahmi ternyata sempat mengunjungi restoran favoritnya. Kala itu Fahmi sedang menjalani pengobatan. Berikut tiputannya. Pemirsa dan juga MZ, ini ada selebgram cantik. Di Tagunawan ternyata seorang MUA atau makeup artis dan punya empat tato di tubuhnya. Iya, betul sekali Putih. Perempuan yang sempat digosipkan menjalani kedekatan dengan Raffi Ahmad itu akan menghapus semua tato-nya. Ini alasannya. Kepada tim Merah Putih Peristiwa, Denanda mengungkapkan perjuangannya selama mengurus anaknya di sana. Bahkan dia pernah keteteran. Cuma tersisa duit 200 ribu rupiah di rekeningnya. Berikut keliputannya. Seorang pria nekat membantu ular kobra yang sedang ganti kulit. Beritanya setelah ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Merah Putih Peristiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, tim basket Indonesia mencetak sejarah sukses meraih medali emas untuk pertama kalinya di SEA Games Hanoi, Vietnam. Iya. Pemirsa dan juga Putih ini ada tempat hits baru buat anak muda di Jakarta. Namanya ada M-Block Space. Benar banget M-Z. Jadi ada banyak tempat nongkrong dan resto keren yang sesuai kantong anak muda. Kita lihat aja nih liputannya dari Restu Wulandari dan Wisnu Tresna. Ini dia. Aduh serem banget M-Z kok dia berani ya? Nah itu dia. Jadi bukannya terima kasih ya udah ditolongin. Eh si ular tuh malah balik menyerang sih. Kita lihat nih berikutnya. Ya berita selanjutnya pemirsa. Pandemi membuat dunia futuristik dalam kartun tahun 1960-an. The Jetsons menjadi kenyataan yaitu komunikasi rutin lewat aplikasi video seperti Zoom dan Skype. Laporan tim VOA dari Washington DC.